Intro Seru banget nih traveler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo traveler dimanapun anda berada Semoga saudara dalam keadaan sehat Bahagia dan penuh berkah dari Allah SWT Amin ya robbal alami Hari ini kita akan melihat suasana Pergantian tahun 2023 ke 2024 Selamat menikmati Semoga menghibur Dan menambah wawasan anda Oke traveler Kita sampai di Hotel Maddila nih Hotelnya sebelah kanan nih traveler Nah hotelnya sebelah kanan Tuh udah rame Kita akan masuk nih traveler Kita akan masuk Di depan ada pintu masuknya nih Tuh ada Apa Gambar mau ada acara ntar malam nih Kalau mau ada acara Nah ini pintu masuknya nih Sebelah kanan nih traveler Oke kita masuk Jadi keluarga saya udah duluan nih traveler Kanan Kanan masuk Kanan masuk Pak mau nginep pak Sadewa 5540 Kanan motornya tuh pak Kanan ya Helmnya bawa pak Oke siap Nah ini langsung masuk nih Jadi kalau motor disini nih traveler makirnya nih Tuh disana aja tuh yang adem Nah kanan Adem nih Oke traveler kita udah siap-siap nih Ini parkiran motor Karena saya nyusul ya Keluarga saya udah duluan tuh Tadi kamar sana Kita lihat nih jam 5.30 waktu Indonesia bagian barat Oke Jadi Kita udah ngambil kamar disini Room Jadi keluarga saya udah duluan nih traveler Tadi siang jam 2 Jadi saya nyusul karena ada urusan Nah kita akan masuk nih Tuh Jadi sekarang udah banyak perubahan sekali ini sekarang nih Kalau dulu pintunya disebelah sana traveler dulu Sekarang dirubah kesini Jadi saya udah beberapa kali review ya Otor Malbela Tantai Malbela Bahkan saya juga pernah review Tahun baru 2020 ke 2021 Nah ini sekarang saya nge-review lagi nih Tahun baru 2023 ke 2024 Nah ini tempat parkir juga disana Oke kita akan masuk ke lobby dulu nih Tapi hari ini gak terlalu ramai traveler Gak seperti tahun-tahun baru sebelumnya Itu jalanan Anyer sangat macet sekali Sekarang gak nih Jadi saya nyusul pakai motor Rupanya saya pikir macet Rupanya gak macet Ini Marbela Hotel Convention & Spa Nah ini juga ada ya Ada kakak tau room tuh Oke masuk yuk Terima kasih Terima kasih. 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 Nanti malam acaranya. Terima kasih. Ini nanti ada cara makan malam. New York dinner party. Ini air yang hijau. Ini buat nanti malam persiapan. Nanti malam persiapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita lihat dari atas nih. Tuh. Pantainya. Kita zoom. Rame ya. Rame ya. Rame banget. Itu juga ada patroli dari pihak kepolisian. yang menjaga keamanan para wisatawan. Menjaga keamanan para wisatawan. Terima kasih. Ini banyak acara. Ada van. Ada truck. Ada truck. Kita akan lihat suasana keluar nih. Kita akan keluar nih traveler. Akan lihat suasananya. Ini persiapan buat nanti malam nih. Oke. Kita akan keluar. Kita akan berenang. Ini kamar-kamarnya yang view pantai nih. Jadi Marbella ini ada dua ya. Ini hotel. Yang sebelah sana itu apartemen. Kita nginapin di hotel. Itu banyak juga tuh. Ya kalau menang juga di sebelah sana. Ini kita akan lihat suasana pantainya nih. Tapi kita nggak ke pantai lah. Oh pantainya tuh sering. Oh pantainya tuh. Rame ya pantainya. Oke. Oke. Oke kita akan. Ke kamarnya nih traveler. Kita akan cari kamar kita ya. Karena saya belum ketemu keluarga. Kita menuju ke kamar nih. Oke traveler. Kita akan melihat kamarnya nih. Seperti apa roomnya nih. Kita berada di lantai lima. Sadewa. Sadewa Tower ya. Biar kelihatan tuh. Kita lihat suasananya dulu tuh. Nah ini yang paling tinggi. Nah ini yang paling tinggi lantai sembilan. Sembilan. Oke tuh. Nah ini tipe room deluxe. Deluxe room. Oke kita akan lihat dulu kamarnya supaya Anda tahu. Nah ini langsung ruang tamu nih. Luang tamu. Luang tamu. Kita kesini dulu. Ini dapur. Dapur. Nah airnya menetes dia. Oke ini ada kulkasnya. Jadi cukup nyala juga kulkasnya. Langsung ruang tamu. Lumayan AC nya cukup dingin. Nah ini view nya. View nya nih traveler. Jadi bisa santai di terasnya. Tapi kita view nya langsung menghadap ke. Apartemen. Itu jalan raya tuh traveler. Kita jump sebentar ya. Lapangan basket. Lapangan tenis jalan raya. Nah ini view nya kita nih. Jadi di belakang kita. Di belakang bangunan kita ini. Baru kolam renang. Nah itu pantai tuh. Lihat apa. Kebetulan ada yang main. Aparte Jun Payung tuh. Tuh view nya pantai. Ya ini cukup. Menarik deh. Harga kamarnya saya booking 1,5 juta rupiah. 1 juta 500 ribu rupiah nih. Saya booking 1 minggu sebelum tahun baru. Kalau plus makan. Makan malam 2 orang itu 1 juta 900 ribu rupiah. Nah sekarang kita lihat nih kamar mandi nih. Tuh kamar mandi nya. Ya cukup layak ya. Tuh. Nah itu. Kamar mandi nya. Ini kamar utama. Jadi kamar cuma satu nih traveler ini doang. Tuh lihat tuh ada juga lemarinya lengkap. Tuh ya tuh. Oke. Ini juga ada terasnya juga nih. Buat bersantai. Oke traveler. Nah ini ya. Kita sudah review semua. Oke traveler. Yuk kita nikmatin fasilitasnya dulu. Oh iya nanti satu lagi nih. Di belakang kita tuh ada gedung. Eh gunung. Itu gunung di sana tuh gunung pada rincang tuh traveler. Cinangka dan pada rincang disana. Saya sering review kesana ya. Anda bisa cari di listnya. Atau kalau malas. Nyebut aja di komen nanti saya kasih listnya. Itu gunung pada rincang. Banyak air terjun. Sumber mata air. Air panas juga banyak. Oke traveler. Kita akan nikmatin fasilitasnya dulu nih. Ini kita lihat suasana dari lantai delapan nih traveler. Ya dari atas lantai delapan. Ini suasananya. Kita lihat ke bawah jam 6 sore. Coba kita zoom. Tuh banyak orang bersantai di pinggir kolam renang. Ini menjelang malam pergantian tahun. 2023 menjelang 2024. Ini tadi yang kita di bawah ya. Ini suasananya nih. Sekarang kita lihat suasana di pantai itu. Bentar kita geser. Tuh pantai dari kejauhan tuh traveler. Itu yang di ujung sana itu adalah pantai Bandulu itu. Ada Bandulu ya kelihatan dari sini. Nah itu ada pantai pasir putih juga. Ini suasana pantainya tuh. Cukup ramai ya. Dan ombaknya lagi tenang nih traveler. Aman untuk berenang nih. Tapi yang main olahraga pantai sudah di stop. Karena udah terlalu sore. Tuh banana boat. Oke. Kita akan lihat dari sisi sebelah sana nih traveler. Kita lihat dari sisi sebelah sana ya. Nah ini kita lihat dari sisi sebelah sini nih traveler. Lebih kelihatan situasinya pantainya tuh. Ini pantai. Tuh pantainya. Lihat pantainya hai. Kita lihat dari sisi ini pantainya tuh. Cukup ramai sekali tuh pantainya tuh. Ayo kita geser ke sebelah sana nih. hai 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 Nah itu traveler tuh utama ya ombaknya juga lagi tenang nih ombaknya nih hai 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 Nah kalian di sebelah sini setahu saya ini apartemen nih ini apartemen bukan hotel ya jadi itu punya pribadi oke traveler sekarang jam 8 lewat 5 waktu Indonesia bagian Barat 8 malam ya sekarang kita mau lihat suasananya nih karena acara sudah pada dimulai nih ini suasana di kolom renang ya tapi nanti kita ke sana tuh acaranya tuh secara di sana ini di belakang kita adalah lobi dan restoran tapi saya lihat tadi lobinya belum rame ya karena masih pada di kamar Oke kita akan menuju ke sana kita lihat udah waktunya makan malam ini kafe ya nggak bisa santai disini ini kafe jadi menjelang malam nanti akan lebih meriah lagi nih nah ini banyak yang mau makan malam paket paket makan lagi tapi berbayar ini isi registrasi ini yang mau makan siapa yang bisa paket makannya tuh yang paling cepat paling benar salahnya nggak boleh menurutakan di atas lima di atas lima bener kolom renang siap ya sebelah gue kelihatan nih Satu 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 tujuh tusuk, satu 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 tujuh tusuk, satu 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 tujuh tusuk, satu 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 tujuh tusuk, satu tajuh, cele! Sorry, cele! Sorry, Eceaaak! Horen! Ibu, Afe, giliran dati ke sambil. Ibu, bisa? Eh, game sama anak-anak. Bisa apa? Bidah. Ibu Wida! Satu 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 tujuh tusuk. 10 kali. Siapa Ibu? Go! Satu satu tujuh tusuk, salah satu. waktuang,'D Suasana makan malamia 通an MAC ini jamem like nggak Jadi games gini jam 8 udah ada gamesnya Nanti jam 10 baru musik Oke traveler kita akan lihat suasana malam di pantainya Yaitu area kolam renang sama Sekarang kita akan lihat suasana di pantainya nih traveler Karena cukup ramai nih Oke kita ke sana ya ada keramaian tuh Seperti ngeliat sesuatu Ini sambil nunggu Waktu pergantian tahun Cukup ramai tuh Ada santai Gelap ya gak keliatan ya Tapi sepertinya Menemukan ikan tuh apa nih Kita lihat nih kumpulan warga Ramai nih Oke Siapa ini Oke Ada apa Oh ikan penyu Oh gak keliatannya gelap Gak keliatan gelap Jadi katanya ditemukan penyu Ada penyu lagi Terdampar Itu rame nih Oh banyaknya orang Sama ya di pantai rame banget Cuman karena gelap gak keliatan tuh Oke itu Marbellanya Karena memang disini memang banyak penyu nih traveler Kalau malam kadang mereka minggir bertelur Pada saat Kemarin pandemi Itu banyak ditemukan telur-telur penyu Oke Ya ini biar bisa lihat nih suasananya Itu pada Santai Gak cukup amai dia Oke Apa sih Tadi nemu penyu tuh Tadi nemu penyu tuh Lihat Ya tadi ada tempat ada penyu tadi tuh Oke ya tuh ramai Kita gak kesana ya Karena memang panjang dan gelap Oke kita sambil nunggu nanti jam 12 malam Jadi supaya tahu ini suasana malam di pantai Marbella nih Anyer Gak Gak selamat menikmati 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 wisatawan pada berenang oke kita akan sarapan sarapan dibuka jam 7 pagi sampai jam 10 udah banyak juga wisatawan yang sarapan karena memang maleman ya tadi masih sehat nah ini ya informasi sarapannya kita ngantri dulu itu sarapannya bisa di sebelah kanan bisa di sebelah kanan kita ngantri dulu nanti kita nunggu ini pak 2 itu bisa berapa orang sih pak 2 orang oke kita lihat buah-buahan dulu nih makanan pembuka buah-buahan nah ini minum makuah ini ada soma ini ini apa gorengan mbak ya sebelah kanan itu kita lihat dulu sebelah kanan apa nih bubur ayam bubur ayam bubur ayam bubur ayam bubur ayam bubur ayam ini chicken ini campuran ini gak terlalu banyak ya pilihannya nih pilihannya gak terlalu banyak nah ini nih ini sama buah juga ini roti-rotian nih roti-rotian ini roti-rotian roti panggang inidый-rotian ini tral dadar ini tral dadar tral dadar Buat Ini apa ya Kayak mie ayam Ini makanan yang sama Kayak di depan bubur ayam Tapi habis bubur ayamnya Nasi makanan berat Segoreng sama nih kayak di depan nih Persis Persis kayak di depan Ini roti-rotian nih Ini roti-rotian Roti-rotian Ini 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 terlalu banyak ya Menu makanannya Gak seperti tahun sebelumnya Rame ini ada Kopi sama teh panas Gak terlalu banyak menu Oke Kita akan Mulai Start makan nih Nah ini dia menu yang saya ambil Yang sebelah kiri ada bubur ayam Yang sebelah kanan roti Yang sebelah kanan atas ada salad Sebelah kiri adalah Telur dadar Oke Kita nikmati dulu nih Sambil melihat suasana Sekarang Jam 9.40 Wati Indonesia Bagian barat Kita sekarang Lihat suasana nih Setelah sarapan tadi Sebagian pengunjung Ada yang Udah check out Ada juga yang baru datang Ini udah agak sepi Karena ada yang siap-siap Ada yang masih Menikmati Fasilitas Hotel Ini restoran ya El Pasio Restoran Tadi kita sarapan disini nih Ini juga sama Bisa sarapan disini Nah sekarang kita akan Lihat suasananya nih Setelah jam sarapan Konsumen Atau wisatawan Ngapain aja nih Kita lihat sebelah kiri nih Ini adalah Playground anak ya Ini selalu buka nih Biar tahu nih ada Playground Ini buka terus Jadi bagian bawah anak Bisa Tuh ada Playground disini Tuh Playground anak ya Oke kita akan kesana nih Traveler Melihat suasana Kolam utama Di sebelah sana Di bangunan sana Juga ada kolam renang Lebih besar Nanti kita akan lihat Ini banyak yang Menikmati fasilitas hotel Setelah Di sarapan Sambil menunggu Waktu check out Nah ini Maskotnya nih Kalau mau foto-foto Bentar kita akan lihat Tuh Tapi suasana Mendung ya Karena memang Tadi malam Harusnya diprediksi BMKG hujan Tapi alhamdulillah Tidak hujan Cukup rame itu Anak-anak Abis Sarapan mereka Semua pada berenang Iya Rame banget Pada menikmati Fasilitas hotel Oke kita akan kesana ya Traveler Akan lihat Suasananya Tuh anak-anak Pada berenang Ada suka Mereka bermain air Ini Cafe nih Untuk Sekedar 9 Atau minum-minum Kita lihat sini ya Tuh Lihat Tuh Ada berenang Itu di depan Lagi ada Atraksi Seni budaya Debus Ini Atraksi Seni budaya Asal Banten Sebentar kita muter dulu nih Biar tau ya Tuh Keseruannya tuh Biar bisa melihat Jadi kalau bawa keluarga disini Bisa Senang-senang Jadi waktu check out Masih 2 jam Lagi Jadi masih Bisa bersantai Nah ini lagi Atraksi Debus Atraksi Debus Seni budaya Banten Nah ini Suasananya ya Tuh Waduh Sudah rame tuh Traveler Sudah cukup rame banget ya Tapi suasana agak mendung nih Tuh Karena di sebelah-sebelah ini Banyak hotel juga Banyak hotel Banyak villa Banyak cottage Ya tuh Nanti siang Atau sore Nanti akan lebih parah lagi Rame nya nanti Karena memang ini Libur nasional Kalau beberapa tahun lalu Sempat sepi Karena ada Permasalahan di Pandemi covid Dan kedua juga Ada isu tsunami disini Makanya sempat sepi Dan sekarang akhirnya Balas dendam di masyarakat Ini ya Suasana hotelnya Nah kita belum kesana nih Traveler Karena memang di sebelah sana Cuma parkiran Jadi kita akan lihat Suasana sebelah kiri aja Ya ini atraksi Debus Jadi selalu ada Hiburan disini Oke kita akan ke Sebelah sana ya Di gedung sebelah sana Ini gedung hotel Gedung hotel sebelah kanan kita Yang lurus sana itu Apartemen Kita akan lihat lagi nih Kita lihat lagi Suasana yang di sebelah sana Yang banyak orang Isunya Angker itu Katanya di sebelah sana Yang di sebelah Apartemen Tapi Kalau saya gak takut sih Kalau dikasih gratis Apalagi dibayar Saya akan tidur disitu Karena manusia itu Harkatnya lebih tinggi Daripada Jin atau setan Ini kemarin disini ya Kita ya Sudah lihat Kita lihat dulu Ini lagi Tuh rame tuh Traveler Mantep Tuh di bawah kita Lihat tuh Cukup rame sekali tuh Tuh penuh Kena libur nasional Oke kita akan lihat Sisi sebelah Sana nih traveler Sebelah sana ada kolom renangnya nih Ini parkiran Di depan kita parkiran Yang ada di parkiran Ini parkiran Oh ya saya lupa ya Itu kamar kita sebelah sana Sebelah sana kamar kita Yang kedua Nakula Tower Yang ini setahu saya ini apartemen nih traveler Ini setahu saya apartemen Yang itu juga apartemen Itu juga apartemen Makanya kurang bagus Sudah pada rontok Apartemen tuh milik pribadi ya Masing-masing orang Nah tapi disini ada Kolom renangnya nih Kolom renangnya lebih besar Biasanya lebih rame Ini apartemen nih Ketika sebelah kanan kiri Ini apartemen Tuh Oke Ya ini apartemen tuh Kemudian ada rontok Nah ini lebih Sepi nih Karena ini apartemen ya Lebih sepi Dan ini nyawanya pribadi Atau bisa juga nyawa ke hotelnya Nanti dikelola kesini Ini keluarga saya nih Tuh anak-anak pada berenang Oh seneng banget Ya lebih enak disini nih Oke kita akan kesana nanti Gedung yang sebelah sana Sekali lagi saya tegasin ya ini kanan kiri Ini apartemen Jadi ya Marbella tuh ada dua Dua manajemen maksudnya Yang satu hotel Yang satu apartemen Nah kalau kita biasa nginepnya di hotel Karena dikelola sama manajemen hotelnya Kalau apartemen ya Seperti pada umumnya Jadi Kita ngurus diri sendiri Makanya kelihatan lebih sepi tuh Yang dulu banyak isunya Katanya angker Ada penampakan tuh Jadi sekitar sini Katanya Kita masuk aja nih Supaya Terbukti gak nih Kalau penonton banyak yang mau Menantang review Wah Saya mau banget disini Cuman karena Bayarnya rata-rata Satu juta lima ratus Atau Satu jutaan saya gak mau Masa suruh ngereview Bayar lagi Tuh liat sepi tuh Ya tuh Tuh liat tuh lebih Gak kerawat tuh traveler Banyak burung lagi Ya tuh mana tuh Sepi nih Gak ada yang ngunjungin disini Beda dengan hotel sekitar tadi disana ya Katanya di kamar-kamar sini katanya Mana ini Gitu Gak apa-apa Kalau saya dibayar sih berani Mudah Review-review begini Karena dulu jaman masang nomor Masih di jaman hijrah dulu Saya sering banget dulu Nyari nomor di kuburan Tuh ini toiletnya sepi banget tuh Menara Yudhistira Tuh gak ada orang sama sekali ya Kita zoom Gak ada orang sama sekali nih traveler Ini kalau malam juga Tadi lupa Tadi malam saya gak kesini tadi Lampunya udah kedip-kedip tuh Lihat tuh Lampunya kedip-kedip tuh Saya gak kebayang Kalau malam ini suasananya nih Bagi kaum yang penakut dengan Hantu jin dan sekitarnya Jangan coba-coba kesini Katanya Kata orang-orang Gitu Ya tuh Disini lebih sepi ya traveler Saya tegasin lagi karena apartemen Jadi tidak dikelola oleh Manajemen hotel Marbella Tuh lihat gak ada orang sama sekali Sama sekali gak ada orang Ini siang nih sepi Oke Nah ini ya Saya baca zoom lagi nih Karena Perut saya Ini nih Aduh Saya sepertinya mau buang air besar nih traveler Ya Kita lihat nih posisi depannya Supaya Anda tahu Ya Di depan dan kita lihat Udah agak rame tuh Pendaraan itu Agak rame Dibisa parkir disini juga Tuh Ya nah Sebelah sana tuh baru hotel Jadi hotelnya Lebih rame Karena memang dikelola Sama manajemen hotel Dan ini depan kita Ada mushalah nih traveler Jadi bagi Anda yang mau sholat Dan saya juga mau rencana Mau sholat duha dulu Karena udah jam 10 pagi Sayang waktunya nih Karena sholat duha Mempermudah segala urusan kita Di hari ini Ya oke Oke traveler Itu pintu lobby Di depan sana Kita akan masuk dari sini Oke ya Wah Kita akan tembus lagi ke lobby Ini Ini udah banyak yang check out Sadewa tower Sadewa tower Sadewa tower ke kanan Nah ini kamar kita nanti disini nih Level Ya oke Kita akan ke lobby lagi Kita akan ke lobby lagi Iya oke Udah banyak yang check out Juga banyak yang check in Karena masih musim libur Oke Oke Nanti kita sambung lagi Saat jam Check out nanti Jam 12 Siang Oke traveler Kita ada waktunya check out Karena Keluarga lagi pada renang Udah siap-siap untuk check out Ini suasananya nih Ini suasananya nih Pantai semakin rame tuh Rame banget tuh Pantainya tuh Ya itu pantai Bandulu Pantai pasir putih Dan lain sebagainya Ini suasananya Lihat tuh Itu banyak olahraga air Ada banana boat Itu ada jet ski Macem-macem ya Ini anda bisa bermain Wisata air disini tuh Nah itu jet ski tuh Oke Oke traveler Semoga Menghibur dan Menambah wawasan anda Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih